Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hario Bagusirawan Everything is a beginning to find our thing Di pembahasan sebelumnya, saya berbicara tentang Abdominal and Chest Injury Part 1, Part 2 Yang sekarang akan bersambung, Part 3 Di chest injury ini atau cedera dada Saya tidak mengkupas semuanya, tidak ngomong semuanya Hanya mereview saja Karena memang takutnya kalau saya membicarakan hal ini Begitu ringkas, itu nanti akan ada salah pengertian dan lain sebagainya Karena memang untuk cedera pada dada ini, pembahasannya sangat-sangat-sangat luas Di minggu lalu, kita sudah membahas sampai abdominal injury Yang blunt injury dan penetrating injury Sekarang ini di chest injury Di chest injury, cedera dada Itu jadi, kita harus tahu dulu di dalam dada itu ada apa Sudah jelasnya ada jantung, ada paru-paru Lambung sebagian, hati sebagian Dan pembuluh darah besar Mayor aorta, mayor arteri atau aorta Jadi dengan cedera dada Sebenarnya kita harus bisa mengira-ngira Ini contohnya saja, maaf ya Ya kalau cuma jatuh Ada memar dan lain sebagainya Itu kita agak susah Mungkin kalau kita tertusuk Maaf ya, ada benda panjang segi ini Kertusuk, cuap di dada Ini kira-kira kita tahu nih Nusuknya di sini, ini yang kena organnya mana saja Tapi saya harap, moga-moga tidak akan pernah terjadi Dan jangan sampai amit-amit Ini hanya pembelajaran saja Oh iya, sebelum mulai Saya mau disclaimer dulu sekali lagi Bahwa review tentang medis dari buku IMGS ini Atau buku International Medical Guide for Sheep Itu hanya menitik beratkan pada profesi pelaut khususnya Bukannya yang lain tidak bisa Tapi kurang tepat pembahasannya Karena memang di buku IMGS ini Bahasan medisnya itu Diringkas, 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 dan diringkas Sehingga kesannya Ini nih Setebal ini nih Ini yang abdominal dan chest injury-nya cuma 5 lembar pak 6 lembar Yang menurut saya Seharusnya kalau dari segi medis Sangat-sangat kurang ya Karena hanya 5 lembar saja Tapi ini cuma yaudah Kalau ada keadaannya seperti ini Yang kamu lakukan tuh ini Gitu saja sih Simpelnya Jadi ini memang khusus pelaut Ada beberapa request yang masuk ke saya Minta dibahas secara medis Seperti untuk orang yang mengalami gejala Gastritis Atau misalnya untuk yang GERD Dan lain sebagainya Insya Allah akan terbahas Tapi Mohon mohon maaf karena Sudah diurut projectnya Jadi mungkin Tunggu ada kesempatan Oke Nah ini nih ada di halaman 61 Buku IMGS Chapter ke 7 Jadi sekali lagi Harus tahu Di dalam dada tuh Apa isinya Lalu yang kedua Apa yang kamu lakukan Kalau ada cidra dada Ini secara umum aja Secara umum Jadi Ini saya Mau membacakan Apa yang harus kamu lakukan Kalau ada cidra dada Baik itu belan Ataupun yang penetrating Yang pertama Kita harus tahu dulu Bagaimana terjadinya Dari sini aja udah Kita langsung bisa membedakan Apakah ini tumpul Atau tajam Ya kalau dia karena jatuh Berarti kan cidra tumpul Karena Mohon maaf Karena ditusuk Berarti kan cidra tajam Penetrating Luka tembus Lalu yang kedua Kita harus lihat Ada injuri lain gak Itu kita mesti perhatikan Jadi emang sih Di dada ini Yang harus diperhatikan Tapi kita juga Jeli juga harus melihat Apakah ada Ada cidra di tempat yang lain Lalu Ada cidra kepala gak Nah Ini biasanya pada Jenis Trauma tumpul Pada saat Misalnya ada korban Yang jatuh dari Ketinggian Saya sudah pernah bilang Di Chapter 2 kayaknya Chapter 2 tentang shock Shock karena perdarahan Ada di video saya Nanti lihat aja Sebenernya sih Saya mengharapkan Kalau saya pas baca ini Anda punya Sudah punya bukunya Minimal Sob copy nya Nah Silahkan Dapatin Sob copy nya Di Video pertama saya Disitu ada Deskripsi nya Nah Di dalam situ sudah ada Link untuk Sob copy nya Oke Lalu Kalau ada cidra kepala Tahunya dari mana Ada cidra kepala Ya Kita Menduga aja Dia jatuh Dari ketinggian Terus ada luka Di atas Di atas Ini di atas Bahu Ke atas Entah Luka Gores Entah Luka Tusuk Entah Luka Memar Luka Ini luka itu Dan sebagainya Ada luka Di kepala Nanti kita harus Curugai Wah ini Ada cidra kepala Nah Kalau udah ngomong Cidra kepala Hitung GCS nya Nah ini Masalahnya lagi Sama seperti Pembahasan lalu Saya belum bisa Menunjukkan GCS itu Seperti apa Caranya Tapi Di channel Youtube Yang lain Sudah banyak Tinggal anda Ketik saja Keyword nya Pemeriksaan Glasgow Komaskel Atau Pemeriksaan GCS Ya Nanti akan Muncul semua Dalam berbagai Bahasa Lalu Kalau Kira-kira Lukanya Nggak Serius Coba Dicek Lukanya Ada nih Satu luka Tembus Dan sebagainya Ada Sucking wound Nggak Sucking wound Itu Nulisnya Kayak gini Sucking wound Itu Kalau kita Dengar Pakai Kuping kita Kayak ada Suara udara Yang Masuk Jadi itu Udaranya Ada yang terperangkat Di dalam Nggak bisa Keluar Nah Kalau udah Kayak gini Berarti Ditutup Bekas lukanya Itu Ditutup Jangan sampai Ada udara Yang Masuk Gitu Ya Lalu Ada Nyeri Tekan Tekannya Juga Kira-kira Jangan Wah Kelan Aja Eh Sakit Eh Sakit Kemungkinan Ada Kerusakan Atau Patah tulang Pada tulang Iga Nah Untuk Memastikannya Gimana Suruh aja Angkat Tangan Dua Angkat Tangan Nah Pas Diangkat Tangan Biasanya Kalau sakit Sini Sini Sakit Biasanya Kalau normal Angkat Tangan Gini Nggak ada Rasa Apa-apa Nggak Sakit Setelah Itu Lalu Cek Dengan Stetoskop Ini ada Suara Udaranya Nggak Gitu Ya Jadi Kalau ada Sudah Terbukti Dia Oh Ternyata Dia Tulang Iganya Patah Fraktur Apa Yang Mau Kita Lakukan Nah Balik Lagi Buku Ini Ya Ini Buku Ini Simple Ada Kadan Ini Kamu Harus Begini Ada Kadan Itu Kamu Harus Begitu Ya Kalau Ada Kadan Sidra Atau Fraktur Pada Tulang Igak Yang Pertama Adalah Kasih Membahas Secara Teori Menurut Buku IMGS Ada Beberapa Tingkat Obat Analgetik Yang Seharusnya Ada Di Atas Kapal Mulai Yang Paling Rendah Itu Adalah Asam Asetil Salisilat Atau Mungkin Anda Kenal Dengan Aspirin Lalu Di Atas Paracetamol Di Atas Paracetamol Ada Ibuprofen Di Atas Ibuprofen Ada Tramadol Dan Di Atas Tramadol Ada Morfin Nah Ini Mukanya Ini Ini kan Ada Muka 0 1 2 Dan Seterusnya Lihat Si Muka Pasiennya Ini Kira-kira Mirip Sama Yang Mana Kalau Mirip Sama Yang Nomor 5 Misalnya Kalau Kamu Kasih Paracetamol Percuma Karena Nomor 5 Itu Harusnya Morfin Nomor 4 Kasih Tramadol Tapi Kalau Tramadol Juga Dirasa Kurang Morfin Oke Nah Yang Nomor 3 Ini Muka Nomor 3 Nanti Lihat Muka Nomor 3 Ini Itu Kalau Kamu Kasih Morfin Ketinggian Ngapain Mukanya Sudah Nomor 3 Ini Kalau Yang Nomor 3 Ini Paling Tinggi Tramadol Ibu Proven Sebenarnya Cukup Begitu Seterusnya Jadi Anda Bisa Mengira Kira-kira Obat Analgetik Apa Yang Cocok Diberikan Oleh Setiap Orang Yang Membutuhkan Berdasarkan Muka Ada Gambar Mukanya Satu ada Di alaman 19 Buku UMGS Oke Setelah Itu Kalau Misalnya Nyerinya Parah Untuk Orang Yang Tadi Boleh Diberikan Morfin 20 Miligram Oral Setiap 4 Jam Ya Dan Ini Cuman Bisa Ada Di Kapal Aja Karena Kalau Anda Sakitnya Di Darat Tidak Mungkin Dapat Morfin Ya Jadi Kalau Dari Buku IMGS Menurut Aimo Di Kapal Itu Boleh Memiliki Morfin Tentu Saja Dengan Peraturan Peraturan Yang Berlaku Karena Morfin Ada Undang Undang Yang Bergimana Juga Asal Dia Tidak Disalah Gunakan Yang Gak Kena Undang Undang Ternyalah Gunaan Obat Lalu Kalau Enggak Cukup Dengan Oral Boleh Pakai Suntik Pilih Salah Satu Jangan Oral Masuk Suntik Masuk Dobel Oral Gak Cukup Morfin Oke Yang Suntik Yang Suntik Pakai Yang 10 Gram 10 Gram Via Intramuskular Ya Intramuskular Itu Melalui Otot Biasanya Kalau Enggak Disini Di Deltoid Atau Di Gluteus Pantat Nah Yang Otot Ini Boleh Digabung Dengan Ibuprofen 400 Miligram 4 kali Sehari Boleh Ya Jadi Mau Morfin Yang dimakan Yang diminum Lewat mulut Atau yang Disuntikan Di otot Itu boleh Ditambah Atau diperkuat Dengan Ibuprofen Itu Contoh 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 Atau Pembahasan Saya Pada Chess Injuri Saya Sengaja Agak Saya Ringkas Sedikit Karena Saya Mau Ambil Secara Umumnya Saja Dari Sini Dengan Harapan Anda Semua Bagi Yang Memiliki Kepentingan Mau Membaca Bukunya Lalu Bisa Anda Diskusikan Di Di Komen Silahkan Diskusikan Di Komen Atau Kalau Mau Lebih Privacy Lagi Silahkan Kirim Di Email Email Saya Ada Di Eskripsi Nah Ini Sebenarnya Berhubungan Nanti Dengan Chapter 6 Ini Kan Saya Lewatin Chapter 6 Ini Ada Chapter 6 Chapter 6 Itu Membahas Tentang Cidra Pada Tulang Cidra Pada Tulang Sendi Ya Cidra Pada Tulang Sendi Itu Secara Umum Apa Yang Harus Kamu Lakukan Dengan Cidra Tersebut Itu Nanti Jadi Mungkin Di Video Yang Depan Sekali Lagi Saya Bilang Next Video Itu Akan Di Chapter 6 Lalu Sudah Sudah Itu Dasarnya Sudah Ada Next Nya Akan Saya Buat Di Chapter 12 Itu Bagaimana Anda Untuk Menulis Rekam Medis Dan Menulis Untuk Rujukan Ini Adalah Pembahasan Singkat Saya Untuk Chapter 7 Di Bagian Yang Ketiga Tentang Cess Injuri Demikian Akhir Kata Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Out Sampai 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 Ciao.